Jumpa kembali dengan Kalimantan Post TV Sekarang ini Tata Kelola Sawit di Indonesia Sudah mulai membaik Dengan Aturan pemerintah Yang membebaskan pajak ekspor CPO Root Plum Oil Pemerintah Membebaskan pajak Ekspor CPO Mulai 15 Juli Hingga 31 Agustus 2022 Ini adalah perkembangan yang baik Sehingga Stok CPO yang menumpuk Dapat diekspor Keluar negeri Pada gilirannya Para pengusaha dapat membeli TBS-TBS petani Dengan harga yang layak Perkembangan yang Baik lainnya Tentang Tata Kelola Sawit Adalah kebijakan pemerintah Melalui Kementerian Perdagangan Dengan Membuat produk Minyak kita Dimana minyak goreng dalam kemasan Dengan merek minyak kita Dengan harga 14.000 Yang akan dijual Di seluruh Indonesia Tentunya Tentunya masyarakat menunggu Realisasi tersebut Karena minyak kita Harga minyak goreng dalam kemasan Dengan harga 14.000 rupiah itu Baru Beredar di kota-kota besar Di sekitar Jakarta Untuk Kalimantan Sulawesi Papua Menunggu Minyak kita Dengan harga Eceran tertinggi Hed 14.000 rupiah tersebut Demikian Sekarang saudari Semoga Selehat selalu Jangan lupa Like, Comment And Subscribe And Share Terima kasih